Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni merespons keresahan generasi muda soal KUHP yang disebut bermasalah. Salah satunya dianggap terlalu ikut campur dalam ranah privat. Dalam sebuah diskusi, Sahroni bertanya kepada komedian Adriano Kalbi soal pasal perzinaan dan kohabitasi, yakni pasal 411, 412, dan 413 KUHP. Awalnya, Bendahara Umum Partai Nasdem itu ditanya jika Anies Baswedan menjadi presiden, apakah pasal-pasal KUHP yang meresahkan generasi muda akan dihapus, termasuk pasal perzinaan dan pasal kohabitasi. Menurut Sahroni, meskipun undang-undang mengatakan bahwa tidak boleh berzina, namun pasti saja tetap ada yang melakukannya. Adriano pun bertanya bagaimana jika yang melakukan zina itu dilaporkan. Sahroni menjelaskan jika memang seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain dan ketahuan, maka bisa dilaporkan. Namun bagaimana halnya dengan anak-anak muda yang kita tak pernah tahu akan berbuat hal tersebut di mana. Adriano lalu mempertanyakan batasnya orang tua dengan anak sampai kapan. Seperti misalnya seorang janda yang memiliki anak 25 tahun, apakah anak tersebut boleh mengadukan ibunya jika melakukan hal yang sama. Tak lama, Sahroni pun bertanya kepada Adriano soal pasal perzinaan. Ia bertanya apakah Adriano sebagai pelopor anak muda setuju jika undang-undang tersebut ditarik. Setelah Adriano membalas setuju, kemudian Sahroni dengan tegas mengatakan, pada 2024 pemimpin baru akan menarik pasal perzinaan tersebut. Diketahui berdasarkan draft final RUU KUHP 6 Desember 2022, pasal kohabitasi atau hidup bersama tanpa pernikahan dan perzinaan diatur pada bagian keempat tentang perzinaan, yakni pasal 411, 412, dan 413. Ada pun ketiga pasal tersebut sebagai berikut. Pasal 411, ayat 1, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Kedua, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, kemudian orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Ketiga, terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 26, dan 30. Pasal 412, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Pasal 413, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungan seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama. 10 tahun.